Sementara itu dalam pembahasan tata tertib Dewan, Sidang juga membahas terkait sanksi untuk para anggota Dewan yang kerap absen atau tak hadir dalam rapat paripurna DPRD Bali. Tak main-main sanksi yang diberikan mulai dari teguran lisan hingga disidangkan di badan kehormatan. Menggelar pembahasan tata tertib Dewan di ruang rapat gabungan kantor DPRD Bali, jajaran Dewan dipimpin Wakil Ketua Sementara DPRD Bali Nyoman Sugawakori turut membahas revisi sanksi untuk anggota Dewan yang kerap absen dalam sidang paripurna DPRD. Jika sebelumnya sanksi diberikan pada anggota Dewan yang absen atau tak hadir selama enam kali berturut-turut, maka dalam draft atau rancangan pasal terbaru, sanksi akan dijatuhkan kepada anggota DPRD yang lima kali berturut-turut tanpa keterangan dalam satu tahun masa sidang. Sesuai tingkat pelanggarannya, aturan tegas akan diberlakukan untuk para anggota Dewan tersebut dengan memberikan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis hingga disidangkan di badan kehormatan. Terkait hal ini Nyoman Sugawakori menegaskan menyetujui adanya usulan yang mengatur disiplin bagi setiap anggota Dewan ini, sekaligus untuk menjaga kehormatan Dewan di hadapan konstituen dan masyarakat Bali. Kalau kami setuju, disiplin itu harus ditegakkan, karena kita adalah figur DPRD itu kan dimonitor oleh publik gitu ya, jadi tugas kita bukan hanya untuk sekedar di konstituen saja, tapi kan kepada yang lain. Sementara itu, terkait ketepatan waktu sidang Dewan yang kerap mundur dari jadwal yang ditentukan, sejauh ini masih sulit dilakukan. Hal ini karena banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya karena pimpinan Dewan kerap terbentur kegiatan penting lainnya yang sulit ditinggalkan. Regen Pasar, Bonejaya, Ainyus, melaporkan.